Gaya Lewis merupakan kabupaten seribu bukit, berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan. Gaya Lewis dikelilingi oleh hutan terluas di Asia Tenggara, yaitu kawasan ekosistem Leuser. Kawasan seluas 2,6 juta hektare ini merupakan mega biodiversiti yang menjadi habitat bagi satwa kunci harimau, gajah, badak, dan orangutan Sumatera. Kawasan ini juga merupakan penyedia sumber air bagi 4 juta masyarakat yang tinggal di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dan menyangga kehidupan masyarakat di sembilan kabupaten. Dari luas wilayah sekitar 5.700 km persegi, hampir 80 persennya merupakan kawasan lindung yang berarti terlarang bagi aktivitas pembangunan. Berdasarkan data dari Forest Watch Indonesia, dalam periode 2009-2013, lebih dari 1.400 hektare hutan di Gaya Lewis hilang akibat perambahan dan konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi ini semakin diperparah dengan terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pola pertanian yang berkelanjutan. Ini merupakan persoalan yang cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, sebuah lembaga konservasi lingkungan, yaitu Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, Orangutan Information Center atau YOSLOIC, melakukan sejumlah program penyelamatan ekosistem leuser. Salah satunya adalah merestorasi kawasan yang terdegradasi di Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun. Untuk awal kita masuk kemari, kita juga ketemu sama kepala desa dan beberapa perangkat masyarakat. Nah, mereka memang sengaja menunjukkan kemari, karena alasannya mereka kenapa ini mau ditanami kembali. Karena setelah adanya penebangan, mereka merasakan dampaknya sendiri. Pertama, mereka di sini debit airnya menurun, jadi persoalan mereka banyak yang kering. Nah, mereka berharap dengan adanya restorasi di sini bisa mengembalikan hutan lagi dan bisa menaikkan lagi debit air untuk mereka. Untuk itu, OIC melakukan kegiatan restorasi yang bersifat holistik atau secara menyeluruh, yaitu dengan melibatkan peran masyarakat. Pelibatan masyarakat dimulai dari proses pencarian bibit ke dalam hutan. Inilah aktivitas pertanian nilam, yang bersama seraih merupakan tanaman minyak atsiri atau esensial, yang saat ini menjadi primadona di Gayulwes. Karena nilam merupakan tanaman yang boros unsur hara, sehingga menghilangkan kesuburan tanah. Akibatnya, ada sekitar 50 hektare areal hutan lindung sempat beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Kini, sudah 28 kepala keluarga yang telah berkebun di luar kawasan. Desa Rerebe sudah memiliki pembangkit listrik tenaga air sejak tahun 1999. Namun, baru tahun 2013, masyarakat memiliki mesin penyulingan listrik bertenaga air yang mereka dapatkan dari hibah sebuah lembaga konservasi. Sebelumnya, mereka menebang pohon untuk bahan bakar penyulingan nilam dan serewangi. Dengan teknologi penyulingan listrik PLTMH ini, dampak lingkungan secara signifikan menurun. Selain ramah lingkungan, juga lebih hemat biaya. Gayo Permaculture Center merupakan pola pertanian yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pada lahan seluas 10 hektare yang berada di Desa Roma, Kecamatan Kuta Panjang, OIC mengedukasi masyarakat bagaimana mengembangkan pertanian organik, sekaligus mengembangkan tanaman nilam dan sereh secara bersamaan. Inti dari Permaculture adalah menanamkan kepedulian kepada masyarakat terhadap kelestarian bumi. Untuk itu, program ini menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat bagaimana seharusnya mengelola dan memanfaatkan lahan tanpa merusak lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.